...terkait dengan metode Good Public Space Index. Jadi, ini adalah metode yang kami gunakan di penelitian sebelumnya. Dan nanti di akhir juga akan saya paparkan mengenai contoh penelitian yang menggunakan metode GPSI ini. Jadi, metode ini khusus dibuat atau digunakan untuk menilai kualitas ruang terbuka pabrik. Nah, dalam kesempatan kali ini akan saya paparkan apa sih GPSI itu, kemudian variabel apa yang akan diamati, kemudian perhitungannya, nanti ada rumus-rumusnya juga, dan yang terakhir adalah contoh penelitian. Oke, yang pertama, apa sih GPSI itu? Jadi, kita mulai dulu, sebelum masuk ke GPSI, kita mulai dulu dengan Public Space. Jadi, yang namanya Public Space itu sangat urgent dalam sebuah ruang kota, sangat dibutuhkan. Di mana Public Space itu adalah ruang tempat kita berkumpul, ruang tempat kita berinteraksi, bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan alam. Misalnya, kalau ada Open Space, Public Space, seperti Anjungan, Pantai Losari, Nah, di situ kan kita tidak hanya bertemu dengan teman atau dengan keluarga, tidak hanya berkumpul di sana, tapi juga bagaimana kita bisa menikmati alam, pantai, laut, di udara terbuka, di ruang terbuka. Nah, menurut Carr, teorinya adalah bahwa Public Space yang baik, dia mengandung tiga unsur. Yang pertama, dia harus responsif, kemudian dia harus demokratis, dan bermakna. Meaningful itu adalah bermakna. Apa responsif itu? Jadi, responsif itu dia mampu merespon, atau mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan aktivitasnya. Jadi, misalnya kalau masyarakat itu butuh berolahraga, jadi ruang terbuka itu menyediakan fasilitas-fasilitas untuk berolahraga. Anak-anak butuh bermain, jadi dalam ruang terbuka itu ada taman bermainnya, ada fasilitas untuk bermain anaknya, seperti itu. Kemudian, demokratis. Apa sih maksudnya? Nah, dia mengakomodasi masyarakat dari berbagai macam background. Jadi, misalnya ruang terbuka itu, tidak pernah kita temukan ruang terbuka khusus untuk perempuan, atau khusus untuk laki-laki. Ya, tapi dia mampu mengakomodasi digunakan oleh baik laki-laki ataupun perempuan. Baik tua, anak kecil, remaja, jadi semua bisa berbaur di sana. Dan yang lebih penting adalah comfortable. Jadi, para pengguna kursi roda, misalnya juga harus bisa mengakses ruang pabrik di kota. Kemudian ada accessibility, accessible, mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi, tidak berbayar maksudnya di sini ya. Dan diakses oleh public transport, contohnya. Nah, terakhir adalah meaningful. Jadi, bagaimana ruang terbuka itu memberikan kenangan, atau memberikan kesan terhadap masyarakat yang beraktifitas di dalamnya. Jadi, kalau misalnya kita beraktifitas di Anjungan Pantai Losari, kalau dia mampu mengakomodasi aktivitas kita, dia sangat demokratis, mudah dijangkau. Kita bisa menikmati pemandangan alam, sambil berinteraksi dengan keluarga dan kawan, itu kan memberikan kesan tersendiri. Akan, di memori kita itu akan tertanam. Jadi, ruang pabrik tidak hanya sekedar fisik saja, tapi bagaimana dia memberikan makna dalam memori para pemakaiannya, atau para masyarakat. Oke, jadi kita masuk ke... Jadi, metode yang digunakan untuk mengukurkan ruang pabrik berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Jadi, kalau ruang pabrik itu kan ada namanya kuantitasnya. Kalau kuantitas sangat mudah kita ukur, karena sudah ada aturan bahwa dalam sebuah kawasan harus ada 30 persen. Nah, itu kan terukur gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kualitas itu sangat bisa dibilang sangat subjektif. Nah, dengan metode GPSI ini, hal-hal yang deskriptif itu akan kita angkakan, akan kita kuantitatifkan. Seperti apa? Nanti kita lihat. Lebih sistematis dan terukur. Kemudian, dalam metode ini, sebaiknya observasi itu dilakukan setiap tujuh hari, eh, sorry, setiap hari dalam tujuh hari berturut-turut. Jadi, Senin, Selasa, Rabu, Kamus, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dan dalam satu hari itu, sebaiknya dilakukan pada pagi, siang, sore, dan malam. Kenapa? Nanti akan kita lihat, akan kita pahami pada saat penjelasan mengenai perhitungannya. Ini ada variable yang diamati. Ada enam variable yang menjadi acuan dalam metode GPSI. Yang pertama itu intensity of use. Jadi, berapa jumlah orang yang beraktifitas di dalam ruang terbuka. Nah, semakin banyak orangnya, akan semakin baik. Itu berarti ruang publik itu kan bisa dikatakan semakin responsif, bisa dikatakan semakin demokratis, gitu ya, karena banyak yang munjungi. Kemudian, intensity of social use. Jadi, keberadaan kelompok pengguna di ruang terbuka. Ini juga berbanding lurus. Jadi, sebanyak kelompok pengguna di ruang terbuka, maka ruang terbuka tersebut dinilai semakin baik. Nah, ini ilustrasi tentang social use-nya. Kalau kita lihat lingkaran kuning, itu caritanya orang-orang yang membentuk kelompok-kelompok. Sedangkan lingkaran putih adalah mereka yang masuk ke ruang pabrik sendiri. Nah, di dalam nanti orang yang terlibat dalam kelompok itu bukan dua. Jadi, yang dihitung nanti itu bukan kelompoknya, tapi orang yang terlibat dalam kelompoknya. Kalau kita lihat lingkaran yang warna kuning, itu ada enam. Jadi, nanti kalau kita observasi, itu hitungnya enam, bukan dua, ya. Bukan dua kelompok, tapi enam orang. Kemudian, nanti ada juga people's duration of stay. Jadi, berapa lama orang menggunakan ruang pabrik tersebut. Satu jam kah, dua jam kah, tiga jam. Nah, ini akan bisa kita peroleh datanya dengan questionnaire atau wawancara singkat. Bisa kita tanyakan kepada responden. Kemudian, temporal diversity of use. Jadi, sebaran aktivitas yang terjadi pada satu kurun waktu amatan. Nah, di sini yang difokuskan adalah jumlah kegiatan pada pagi, siang, sore, malam. Jadi, pagi berapa, siang berapa, sore berapa, kemudian malam berapa. Jadi, semakin banyak aktivitasnya atau semakin panjang durasi menggunakan ruang terbuka, berarti ruang terbukanya itu bisa dinilai semakin baik. Kemudian, yang kelima ada variety of use. Berbeda dengan yang keempat tadi. Kalau variety of use, kita fokuskan ke varietasnya. Jadi, apakah dia bersepeda, kemudian berjalan, atau berdagang, bermain bersama anak, atau sekedar duduk-duduk, berolahraga, dan lain sebagainya. Jadi, kalau yang empat tadi kita fokus ke jumlahnya, dalam kurun waktu tertentu. Kalau yang kelima ini, kita fokus ke jenisnya, jenis aktivitasnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah diversity of users. Keberagaman karakteristik pengguna. Di sini kita gunakan umur. Jadi, kita bedakan juga female and male, wanita dan pria. Rentangnya itu 0-5 tahun, 6-15, kemudian 16-20. Kalau yang variety of use ini, kita peroleh datanya dengan observasi. Atau bisa juga bertanya langsung. Aktivitas yang dilakukan di sini apa. Kalau diversity of user, mau tidak mau, kita kan harus bertanya dengan questionnaire. Nah, masuk ke perhitungan. Bagaimana sih caranya mencari intensity of use, nilai intensity of use. Jadi, rata-rata jumlah orang dibagi jumlah tertinggi. Apa itu rata-rata jumlah orang? Apa itu jumlah tertinggi? Kita bisa lihat tabelnya di sini. Jadi, ini kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Observasinya dalam satu minggu penuh. Kemudian, waktunya juga dibagi, pagi, siang, sore, malam. Dari tabel ini kan kelihatan Senin. Yang ada itu jumlah orang yang beraktifitas di Anjuman Pantai Losari. Itu ada 40, Selasa 32, Rabu 37, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita bisa lihat pada pagi hari ternyata yang paling banyak di hari Minggu. Karena car free day ya, sebenarnya lebih sih dari ini. Karena kita jangka waktunya cuma 2 jam saja. Kemudian siang, dan selanjutnya. Kalau malam itu ternyata banyaknya di Sabtu sampai 569 orang gitu ya. Hari Sabtu, karena malam Minggu. Kemudian Jumat juga banyak sampai 3 jam. Rata-rata malam banyak ya, kita bisa lihat di sini banyak yang mengunjungi. Nah, kemudian ini semua di total. Kemudian dirata-ratakan. Jumlah tertingginya dapat dari mana? Carilah di sini. Mana yang paling tinggi? Ini ada 569, kemudian dimasukkan. Nah, dibagi. Dapatlah poin 0,311. Seperti itu. Kemudian dicari lagi. Intensity of social use. Jumlah keberadaan kelompok pengguna di ruang terbuka. Jadi, jumlah orang yang terlibat dalam kelompok bagi jumlah tertinggi. Sama, Senin selasa diamati lagi, kemudian pagi, siang, sore, malam. Nah, didapatlah angkanya. Lanjut ke people's duration of stay. Rata-rata durasi aktivitas dibagi durasi terpanjang. Nah, di sini kita bisa lihat pada pagi rata-rata orang seperempat jam, itu sekitar 15 menit ya. Hari minggu itu yang lama, 3 jam. Kemudian, Senin selasa pagi sampai siang, itu rata-rata cuma 15 menit. Kemudian sore dan malam, bahkan malam minggu itu bisa sampai 5 jam orang berada di dalam anjur. Kita total lagi, kemudian kita rata-ratakan, kemudian dibagi dengan durasi terpanjang. Kita dapatnya kan 5 jam. Hasilnya ada 0,275. Bisa kita lihat di sini, kita sudah bisa merabahkan bahwa terjadi ketimpangan yang cukup signifikan antara pagi siang dan sore malam. Nah, kalau pagi, siang itu rata-rata kan cuma 15 menit. Kemudian sore malam itu sudah sampai 2, 1, sampai 5 jam bahkan. Kita sudah bisa menganalisis, sudah bisa membayangkan, mencari tahu bahwa kenapa sih hari Senin sampai hari Jumat itu pagi dan siang itu bisa cuma 15 menit. Nah, mungkin karena yang pertama itu adalah jam kerja. Sehingga orang-orang yang datang ke sana adalah mungkin turis atau wisatawan dari luar daerah yang hanya ingin mengunjungi Pantai Losari sejenak, cuma numpang foto, yang pertama. Yang kedua, kenapa bisa cuma 15 menit saja? Ya, kalau kita mengamati lagi anjungan Pantai Losari itu, pada pagi dan siang hari itu kan lagi trik-triknya ya, terutama pada siang hari. Nah, kalau kita lihat fasilitas yang ada di anjungan, apakah ada fasilitas peneduh? Kalau tidak ada ya wajarlah, kita kan cuma 15 menit. Orang tidak tahan dengan panas. Oke, kita lanjut. Temporal diversity of use, ini juga sama. Nah, ini mulai variable keempat. Rumusnya berbeda. Kita sudah memakai namanya Simpson's Diversity Index. Rumusnya itu N, bisa dilihat sini. N itu apa? N total amount of activities, all categories. Kemudian, particular activities. Jadi, N-nya itu ini. N besar adalah total dari N kecil. Jadi, jumlah semua aktivitasnya kemudian di sini. Jadi, angka-angka ini sisa kita masukkan ke dalam rumus. Ya, hasilnya 0,7. Apa artinya nanti kita lihat di belakang? Nah, kemudian ada variety of use. Jadi, ada yang bersepeda. Ternyata kalau kita lihat di tabel, yang berbicara banyak. Sampai 3.000 orang. Kemudian, cuma duduk-duduk. Sampai 2.953. Oke. Dan seterusnya ya. Nah, dari data-data ini kita bisa melihat bahwa aktivitas-aktivitas yang banyak terjadi, yang banyak berlangsung di anjungan pantelos hari itu, ternyata aktivitas yang bisa dibilang pasif. Ya. Orang yang bersepeda, cuma 21. Kemudian, orang yang berdagang. Kemudian, mengasuh anak. Bermain, itu cuma 100. Berolahraga, malah 6. Kemudian, membersihkan. Ini juga dilakukan selama 7 hari, pagi, siang, sore, dan malam. Ini kan, tabel ini adalah topal dari keseluruhan hasil observasi. Ya. Jadi, bisa kita lihat di sini bahwa di anjungan itu yang terjadi aktivitasnya adalah aktivitas-aktivitas pasif. Nah, lanjut ke yang ke-6. Nah, ini keberagaman karakteristik pengguna. Juga dilakukan selama 7 hari, pagi, siang, sore, dan malam. Nah, ini adalah contoh pada hari Senin. Pada hari Senin, bisa kita lihat rata-rata itu yang paling banyak menggunakan adalah usia 21-35 ya. Nah, kalau di sini 36-55. Kalau 0-5, para bayi itu sangat jarang. Dan manula itu juga sangat jarang. Jadi, usia-usia produktif yang pada umumnya beraktifitas di dalam anjungan pandelosari. Ini yang wanitanya. Dan jumlah wanita lebih banyak kayaknya daripada jumlah prianya ya. Nah, nilai-nilai tadi kemudian kita masukkan ke dalam scoring ini. Kalau dia 0-0,2 dia sangat rendah. 0,21-0,40 itu dia rendah. Kemudian selanjutnya cukup tinggi dan sangat tinggi. Begitu dia mencapai 1, dia nilainya sangat tinggi. Dia sudah sempurna, dia sudah bagus. Nah, mari kita lihat contoh penelitian. Ini penelitian dilakukan tepat setahun yang lalu. Tanggal 24 September. Sorry. Ini seminarnya tanggal 24 gitu. Tapi observasinya, surveinya, analisisnya dilakukan sekitar 6, 3 atau 6 bulan sebelum ini. The study of public open space effectiveness in Makassar, Waterfront City using good public space index. Jadi, kita mau mengecek, mengevaluasi efektivitas public space di anjungan pandelosari. Jadi, lokasi study-nya kita ambilnya pantelosari ini. Tim dari Lab Waterfront. Ada Pak Mukti Ali, Bapak WD3 kita. Kemudian ada Prof. Selamat Rizutomo. Kepala Lab Waterfront. Kemudian ada Regita. Sekarang sudah lulus, sudah ST. Tahun lalu, Regita masih mahasiswa juga. Masih menjadi, masih mengikuti mata kuliah LBN. Jadi, kalau kita di lab itu, biasanya kita menarik satu mahasiswa yang dianggap berkompeten. Bukan hanya dari segi knowledge-nya, bukan hanya dari segi apa namanya, kognitifnya saja. Itu sudah pasti ya. Kalau dia cerdas, itu pasti kita tarik. Tapi, hal yang paling penting juga, mahasiswa itu harus rajin, harus tekun. Nah, biasanya tipe-tipe mahasiswa itu yang diajak oleh dosen untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian. Baik itu penelitian di fakultas, ataupun penelitian dalam skala nasional dari RISTEK DP. Jadi, kenapa kami mengambil anjingan Pantelosari? Karena ya, ini adalah landmarknya Makassar. Kemudian, terjadi ketimpangan antara pagi dan sore. Pagi sampai siang, kemudian sore sampai malam. Muncullah pertanyaan, apakah dia cukup responsif, demokratif, meaningful? Apakah dia cukup efektif menjadi ruang terbuka pabrik yang mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Makassar? Begitu. Nah, ini tujuan dari penelitiannya tentu saja untuk mengevaluasi kinerja atau efektivitas public open space dengan menggunakan good public space index method, metode GTSI. Ya, ini variable yang digunakan sama kayak tadi. Skornya, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini dalam bentuk bagan. Yang tadi perhitungannya, di Excel-nya ya. Ini kan sudah dapat angkanya. Kemudian, tabel-tabelnya itu kita masukkan ke dalam bagan sehingga lebih mudah terbaca. Di sini juga sudah terlihat sama kayak tadi bahwa Saturday night itu malam minggu adalah malam yang paling ramai, puncaknya. Kemudian afternoon, sangat sedikit ya siang hari. Jelaslah karena dia panas di anjungan itu. Tidak ada pohon peneduk, tidak ada shelter. Jadi, orang mau bertuduk di mana. Ditambah lagi, jam-jam di mana orang berada di tempat kerja, berada di kantor, berada di kampus, di sekolah. Ini intensity sama kayak tadi. Cuma hanya dalam bentuk diagram batang. Nah, ini. Rapornya adalah bahwa ada yang dapat merah ini. Ada yang dapat merah. People duration of social use-nya 0,2. Berarti dia sangat low. Dia low. Kemudian intensity of use, dia low. Kenapa dia bisa merah ya? Karena tadi, karena ada ketimpangan yang cukup besar antara pemanfaatan pagi dan siang, kemudian sore dan malam. Kalau diversity of users, itu sudah bagus. Itu maksudnya anjungan pantai los hari itu sudah bisa mengakomodasi baik pria maupun wanita, anak-anak, remaja. Bahkan meskipun jumlahnya tidak banyak, juga bisa mengakomodasi para lansia. Kemudian intensity of social use, ya, berdasarkan data ternyata banyak juga yang datang secara berkelompok, tidak sendiri. Dan pada umumnya kayaknya juga berkelompok. Karena di data yang tadi di atas itu, coba kita kembali. Nah, ini saya catat di sini, jumlah orang yang terlibat dalam kelompok itu 4.500. Sementara jumlah pengunjung itu 4.900. Jadi bisa dibilang bahwa nyaris semua pengunjung yang datang ke pantai los hari, dia datangnya berkelompok. Entah dia sama keluarga, atau sama teman, atau kerabat yang lainnya. Nah, ini variety of use, temporal diversity of use, yang merah itu, ini yang harus kita perbaiki nanti. Bagaimana ya caranya biar durasinya bisa dimanfaatkan lebih lama, gitu. Gimana ya, supaya orang mau datang pada pagi hari, atau turis, paling tidak turis-turis, mungkin bukan warga Makassar, tapi para pelancong yang datang, mau menghabiskan waktunya lebih lama, pada saat pagi, ataupun siang hari. Nah, itu butuh butuh kajian lebih lanjut lagi, butuh penelitian lebih lanjut. Ini yang total, jadi bisa dikatakan bahwa pantai los hari berada dalam level yang sudah bagus, meskipun masih ada 2 yang merah ya, karena dari 6 itu, 2 yang merah, 4 yang sudah bagus. Nah, kalau kita kembalikan ke teori yang sebelumnya, nilai demokratisnya di mana? Kemudahan aktifisibilitas, kemudian keberagaman aktivitasnya, kemudian kemudahan masyarakat dari berbagai macam background untuk menggunakan. dari responsifnya, ini ada lack of activities in the morning and in the afternoon. Jadi, pada pagi dan sore hari dia sunyi, sepi, gitu ya, kosong lompong, jadi tidak, seakan-akan tidak dimanfaatkan. Kemudian, ini dominasi dari aktivitas yang pasif, kita lihat tadi datanya, seperti, dia cuma duduk-duduk, dia cuma chatting, berbicara, kemudian bermain gadget, kemudian foto-foto, jadi, tapi ini kita harus kaji ulang, kita juga harus cross dengan perencanaannya pantelosari di awal, itu apakah memang ditujukan hanya untuk kegiatan pasif, gitu. dan kita harus sinkronkan juga dengan penelitian lain yang memuat persepsi masyarakat pantelosari itu maunya seperti apa sih. Nah, jadi penelitian ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi untuk kedepannya, untuk solusi-solusinya harus disandingkan dengan penelitian yang lain. Kemudian, ternyata juga ada supporting facilities for children to play and to do sport. Jadi, untuk anak-anak permain dan berolahraga nilai memang masih sangat kurang. Sehingga, kenapa tadi yang muncul adalah aktivitas-aktivitas pasif. Oke, seperti itu. Nah, penelitian ini dilakukan lalu, masa di mana kita masih bebas untuk keluar rumah, masa di mana teori-teori tentang keuang publik, transportasi publik, segala sesuatu yang publik, di mana masyarakat diajak untuk berkumpul, berbaur, dan lain-lain sebagainya, itu masih berlaku. Sementara, masa sekarang adalah masa di mana teori-teori ini mental semua. Pada masa di mana kita harus menjaga jarak, tidak keluar rumah, kalau tidak penting amat. Mungkin PR kita akan bagus sekali buat teman-teman mahasiswa, entah yang mau ambil skripsi atau ada penelitian mahasiswa, bagaimana sih kalau kita mengadakan penelitian yang sama, dengan metode yang sama, tapi masanya masa pandemi seperti ini. Apakah rapornya ini masih hijau, ini masih biru, apakah nanti rapornya merahnya bertambah, atau seperti apa, jadi diharapkan juga apa ya, ada keinginan dari mahasiswa untuk melakukan penelitian yang seperti ini, lokasinya sama, metodenya sama, tidak apa-apa, cuman waktunya yang berbeda, supaya bisa kita sandingkan, gitu. Nah, seperti apa sih peran ruang terbuka publik, efektif apa sih ruang terbuka publik itu pada masa pandemi seperti ini. Begitu. Oke, saya rasa cukup buat moderator. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan fitur raise hand atau pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Saya, Kak. Ya, silahkan perkenalkan dirinya. Ya, Kak, suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya, bisa. Oke, jadi, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator. Juga, terima kasih kepada Ibu Pemateri kita hari ini, Ibu Aliyah, materinya menarik sekali, dan penjelasannya juga runtut, tidak menyulitkan bagi kami, terutama ini mungkin yang banyak saya lihat dari angkatan 2020 yang bergabung. Menurut saya, penjelasannya Ibu tidak terlalu berat untuk mungkin orang-orang yang baru bergabung dengan istilah PWK ataupun ruang publik itu sendiri. Terima kasih banyak, Bu. Cuma mungkin ada beberapa yang terlintas di benak saya ketika mendengarkan penjelasannya Ibu. Yang pertama adalah tentang ruang publik, ruang terbuka publik seperti apakah yang disasar GPSI ini. Karena setahu saya ruang terbuka publik itu kan ada banyak, Bu, ada banyak jenisnya. Bahkan sebenarnya kalau kita kelompokan-kelompokan, mal, dan sejenisnya itu sebenarnya bisa juga disebut dengan ruang terbuka publik seperti itu. Itu menurut Muhammad saya mohon dikoreksi kalau keliru, Bu. Terus yang kedua adalah ini mungkin kayak lebih ke teknis, Bu. yaitu di Intensity of Use. Teman-teman, itu harus mengembangkan karakterian yang kalian bisa di fakultas teknik. Karena di sini banyak yang yang dapat. Coba mungkin bisa di-mute teman-teman. Tolong bisa di-mute. Oke, saya lanjut. Jadi, yang kedua itu adalah terkait Intensity of Use. Di mana kita kan mengukur atau menghitung jumlah orang yang ada tiap satu jam di pagi hari, di sore hari, di siang hari, dan malam hari. Pertanyaan saya apakah memang ada standar tertentu, Bu, misalnya harus satu jam atau harus dua jam. Kalau misalnya gini kan kita ambil pagi hari misalnya. Pagi hari kan juga rentangnya sebentar, Bu, artinya dari jam tujuh itu bisa dikategorikan pagi hari sampai mungkin jam sekitar jam sepuluh menurut saya juga itu masih bisa dikategorikan pagi hari. Jadi, apakah akan berpengaruh begitu misalnya ketika kita ambil pagi harinya itu dua jam di jam tujuh, jam delapan atau pagi harinya satu jam saja di jam sembilan. Jadi, seperti itu, Bu. Apakah nanti akan ada pertimbangan tersendiri terkait jam itu, maupun juga sebenarnya bukan cuma pagi hari, malam hari juga termasuk, begitu pun siang atau sore hari. Dan pertanyaan ketiga, semoga tidak terlalu sulit dipahami karena agak sedikit apa ya, saya lebih ke teknisnya saja, Bu. Ya, itu apakah misalnya ketika kita menghitung ke-6 indikator ini harus pada waktu yang sama, dalam artian tanggalnya yang sama. Jadi, misalnya atau boleh begini, intensity of use kita hitung di pekan pertama September misalnya, lalu berikutnya intensity of social use atau people duration to stay kita ambil pekan ke-3 atau pekan ke-4 September. Apakah boleh seperti itu, Bu? Sekian pertanyaan saya, maaf terlalu banyak. Saya langsung jawab sebelum lupa, boleh ya, moderator ya. Silahkan, Bu. Ya, tadi yang pertama terkait atau yang terakhir dulu dah, yang jam itu ya. Jadi, apakah ada perbedaan kalau kita ngambilnya jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 saja? jam 7 dan 8 kemudian jam 9? Ya, ada pastinya. Cuman mungkin tidak terlalu signifikan. Kemarin kita itu, kami itu observasi mana Hermansyah? Hermansyah, kalau tidak salah yang observasi ini. Ya, pagi itu sekitar pukul, ya, sekitar pukul 9-10 gitu ya. Jadi, kita memang memilih jam-jam di mana diperkirakan orang lagi aktif-aktifnya dengan asumsi bahwa dia akan mengunjungi ruang terbuka publik itu. Gitu. Nah, kalau malam juga kita ngambil malam misalnya, kalau kita ambilnya jam jam 12 kemudian sampai jam 2, nah, itu kan juga tidak efektif. Tidak efektif gitu ya. tidak datanya itu akan, ya, tidak ada, akan kosong gitu. Ruang terbukanya akan kosong. Jadi, data itu tidak, tidak, apa ya istilahnya, tidak akan sangat signifikan lah. Kecuali kalau pagi, kalau malam, itu kan jam-jam di mana orang tidur, jam-jam di mana orang sudah tidak beraktifitas lagi. Jadi, kita ambilnya jam-jam yang aktivitas. Kalau pagi, mungkin ada batasan. Tapi, kalau siang, sore, itu kan memang jam-jam bangun-bangunnya orang ya. Jadi, kalau mau jam, misalnya, kalau siang jam 12 atau jam 1, jam 3, itu tidak ada perbedaan mungkin. Tapi, kalau pagi dan malam, itu kan ada batas di mana orang memulai aktivitas kalau pagi hari, kalau malam, itu ada batas di mana orang selesai beraktifitas. Jadi, kalau pagi hari, kita ambilnya di atas jam orang yang di atas jam bangun tidur, gitu. Dengan asumsi bahwa ketika mereka melek, ketika mereka bangun, mereka mengunjungi ruang terbuka publik. Apakah mereka mengunjungi ruang terbuka publik atau tidak? Begitu juga kalau pada malam hari. Kenapa kita tidak ambil di atas pukul 12, misalnya, karena asumsi kita adalah orang semua sudah pulang, gitu. Meskipun secara teori ruang terbuka publik itu bisa diakses selama 24 jam, cuma, yang namanya manusia kan ada batasan aktivitasnya, ada jam, jam beraktifitasnya kalau di atas jam 12, ya, tidak ada hal yang terjadi di dalam ruang terbuka publik. seperti itu. Tadi pertanyaan kedua apa? Ya, Bu, yang apakah setiap indikator harus di observasi dalam satu waktu yang sama, Bu, atau bukan? Oh, ya. Oke. Sebaiknya, sebaiknya untuk menghemat waktu. Ini ada enam variable yang harus di observasi pada tujuh hari berturut-turut pagi, siang, sore malam. Jadi, sekalian gitu lah. Intensity of this. dua orang bisa. Jadi, ada yang counting pengguna, ada yang mencatat atau mengobservasi aktivitas sambil sebar questionnaire. Kan ada beberapa variable yang datanya didapat dari questionnaire. Misalnya, jumlah durasi, kemudian usia, seperti itu kan, bisa dikerjakan secara paralel. Supaya lebih efisien saja waktunya. Kalau mau minggu ini tiga variable, minggu depan tiga variable, itu juga sebenarnya bisa, tapi kurang efektif. Capek nanti. Oh, iya, Bu. Ya? Iya, Bu. Di mengerti. Yang terakhir mungkin, Bu. Iya, silahkan. Yang tadi itu, Bu, ruang sebenarnya sasaran empuknya GPS ini ruang publik seperti apa? Maksudnya, karena kan yang saya pelajari, Bu, yang saya perhatikan contoh-contohnya itu selalu berupa taman, dan apa, kayak anjungan pantai, seperti anjungan di pinggir pantai, begitu. Apakah memang sasarannya cuma ruang terbuka publik seperti itu atau seperti apa, Bu? Ya, kalau menurut saya, karena saya juga belum pernah melakukan, belum pernah menerapkan metode ini di ruang terbuka, di ruang publik jenis lain, seperti mal, seperti apa, saya kurang tahu, saya belum bisa menjawab apakah efektif digunakan di ruang publik non-terbuka, seperti anjungan, taman, dan lain-lain sebagainya. Saya belum bisa menjawab, bisa, kalau bisa mungkin bisa saja, tapi kalau apakah tepat sasaran efektif atau tidak, metode ini digunakan di tempat-tempat seperti mal, gitu, saya belum, saya belum tahu, karena belum pernah dilakukan. ada mungkin sedikit tambahan dari saya, Bu, tanggapan untuk pertanyaan yang dijawab pertama kali sebenarnya, berarti itu yang masalah asumsi-asumsi untuk memilih jam, itu dari penelitinya, Bu, ya, maksudnya, ada standar yang idealnya itu jam segini, belum ada, Bu, jadi belum ada standar ideal, bahkan dari teori GPSI-nya pun sendiri tidak, tidak menerapkan, kalau pagi dia harus jam sekian, kalau siang dia harus jam sekian. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih, Iwiwi sudah bertanya, teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan bisa menggunakan fitur rice hand atau ditulis di kolom chat. apakah ada? Saya sambil cas laptop ya, sorry kalau ada yang berisik-berisik. iya, silakan untuk Dirgahayu Mukminin, silakan aktifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dirgahayu Mukminin dari angkatan 2020. Pertanyaan saya, kan dalam penelitian ini banyak variable yang diamati. jika jika semua ini setiap variable, jika ada masalahnya, apakah penyelesaiannya itu sama atau berbeda, Bu? Seperti itu. Maksud dari penyelesaiannya sama bagaimana, Nak? Bisa dijelaskan? Jika variable 1 dengan 2 bermasalah, apakah penyelesaiannya sama atau tidak, Bu? Seperti itu. Masalah saya belum paham. Pertanyaannya saya belum paham. Masalahnya gimana? Jika variable 1 seperti intensity of views dengan variable 2 intensity of social views, jika ada masalahnya, Bu, kira-kira penyelesaiannya itu sama atau tidak, Bu? Seperti itu pertanyaan saya, Bu. Oh, masalah di yang ini, ya. Maksudnya yang apa maksudnya yang ini? Jadi, misalnya kalau ada rapor merah seperti ini, gitu ya? Ya, Bu. Apakah itu apakah ini dua paham dan penyelesaiannya sama atau tidak, Bu? kita lihat dulu. Di sini kan yang bermasalah adalah durasi waktunya. Jadi, durasi waktu pada pagi hari sampai siang hari itu kan orang-orang mengunjungi pantai Losari itu hanya 15 menit. Nah, kita tarik ke belakang lagi. Kenapa bisa hanya 15 menit seperti yang saya jelaskan tadi? Kenapa kalau pada malam hari itu dia bisa lebih lama? Karena bisa kita cari dengan wawancara, bisa kita dapatkan datanya dengan wawancara atau questionnaire. Kenapa sih Bapak pagi hari kunjungannya cuma 15 menit? Bapaknya bilang karena saya buru-buru karena saya kepanasan kalau terlalu lama nanti bisa hangus kulitnya atau seperti apa. Jadi kan ini masalahnya di durasi waktu. Karena panas gitu kan kita identifikasi karena panas. Kenapa bisa panas? Oh, karena tidak ada shelter, tidak ada pelindung dari sungatan matahari, tidak ada pohon peneduh. Jadi penyelesaiannya bisa dengan misalnya penanaman pohon atau pembangunan shelter yang sifatnya temporer, bukan yang masif. Kemudian kalau intensity of use itu kan dia merah karena pada pagi hari juga sedikit. Jadi pada pagi hari itu juga sedikit orang yang datang. ini kebetulan saja kalau kita tarik ke belakang kenapa bisa sedikit dan kenapa bisa cepat itu sama penyebabnya. Misalnya karena panas dan karena orang-orang berada di tempat kerja. Kalau orang-orang yang berada di tempat kerja itu kan sudah tidak bisa kita tangani lagi. Sudah bukan tidak bisa ditangani. Ya memang sudah begitu. Jadi orang kerja kan kita tidak bisa paksa dia untuk keluar jalan-jalan di anjungan Pantelosari. Iya kan? Nah, kalau lihat penyebab pertama tadi karena kepanasan ya kita bangunkanlah shelter. Kita sarankan berikan arahan untuk dibangunkan shelter atau ditanamkan pohon penuduh. Nah, kalau yang bermasalah misalnya adalah seperti yang tadi firey tea of use ini kan juga masih biru belum hijau ya. priority of use tadi kan permasalahannya adalah dia didominasi oleh aktivitas-aktivitas yang pasif. Jadi orang cuma duduk-duduk menikmati pemandangan orang cuma bicara ngobrol tidak ada aktivitas yang lebih memicu adrenalin seperti itu. Nah, apa kita mau memberikan solusi seperti apa? tidak bisa serta-merta kita langsung memberikan solusi ya pasangkan arena bikinkan arena olahraga pasangkan peralatan untuk berolahraga bikinkan dia jogging track gitu. Nah, tidak bisa serta-merta kita langsung memberikan arahan seperti itu. Kita harus tarik ke belakang dulu kenapa sih bisa yang dominan adalah aktivitas pasif. Kita tengoklah perencanaan sebelumnya perencanaan di awal tujuannya dibangun anjungan pantelos hari ini untuk apa? Ya, memang untuk duduk-duduk kok kalau mau olahraga ya ke karebosi kalau mau bermain ya ke taman bermain gitu kalau mau bermain kalau mau main-main di anjungan pantelos hari ya paling bukan permainan seperti naik bumbum kar atau seperti apa nah gitu jadi kalau misalnya ada kita menemukan sebuah kejadian situasi yang berbeda dari teori kita tarik dulu ke belakang kenapa sih bisa seperti ini kenapa bisa berbeda dengan teori oh karena memang perencanaan awalnya ya seperti ini karena memang perencanaannya pantelos hari bukan untuk aktivitas yang memacu adrenalin pantelos hari dibangun atau anjungan pantelos hari dibangun supaya warga makasar bisa berkumpul relax santai-santai gitu jadi kalau ada sesuatu yang berbeda dari teori belum tentu itu masalah sebenarnya ya karena memang tujuannya seperti itu ya jadi kita runut ke belakang nah lihat penyebabnya apa masalahnya apa penyebabnya apa kemudian baru kita carikan penyelesaiannya penyelesaiannya bisa sama karena kayak ini tadi people duration of social use sama intensity of use kalau kita tarik ke belakang kenapanya ya penyebabnya sama gitu ya jadi penyelesaiannya juga sama kalau misalnya priority of use kalau kita tarik ke belakang alasannya kenapa dia bisa didominasi aktivitas fasit berbeda jadi penyelesaiannya juga berbeda seperti itu dirga terima kasih iya paham nak insyaallah bu insyaallah iya terima kasih terima kasih dirga atas pertanyaannya teman-teman yang lain mungkin masih ada yang dibingungkan terkait GPSI terutama mungkin untuk adik-adik dari 2020 mungkin ada yang tertarik dengan ruang terbuka iya Rinaldi bisa di-unmud pertanyaannya langsung disampaikan sendiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Bu nama saya Rinaldi saya dari Angkatan 2020 ingin bertanya Bu tujuan utama dari penelitian di luang terbuka itu bagaimana Bu atau apa tujuan utamanya itu saja Bu iya terima kasih penelitian kenapa ruang masih ada pertanyaan atau saya jawab langsung jawab saya jawab saya bisa menjawab iya iya oke kenapa ruang terbuka publik itu harus dikaji lagi iya karena kita mau menjaga supaya ruang terbuka publik ini bekerja sesuai dengan fungsinya kan ruang terbuka publik sekali lagi itu dibangun atau dibentuk sebagai wadah masyarakat kota untuk beraktifitas beraktifitas di ruang terbuka lebih sehat ya teorinya lebih sehat berkumpul dengan keluarga jalan-jalan menikmati pemandangan ada statement yang mengatakan kalau sebuah kota itu menjadi layak sebuah kota dikatakan kota yang baik ketika para orang kaya itu mau berbaur di ruang pabrik mau berbaur di ruang pabrik atau mau menggunakan transportasi pabrik artinya kota itu sudah aman kapan kota itu sudah aman bagaimana ditahu kota itu sudah aman dilakukanlah kajian dilakukanlah evaluasi harus dievaluasi secara berkala jadi ketika kita sudah merencanakan ruang terbuka pabrik sudah bagus gambarnya perencanaannya analisisnya kemudian tahap kedua adalah dibangun dibikinkan anjungannya dibikinkan pelatarannya kemudian ada pohon-pohonnya dan fasilitas lainnya dibangun orang pakai masyarakat pakai nah itu harus dievaluasi apakah ini sudah tepat sasaran jadi kenapa dilakukan penelitian ya harus untuk mengetahui apakah ini sudah efektif atau belum kalau belum penyelesaiannya seperti apa kalau sudah bagus ya sudah apa yang harus dipertahankan bagaimana cara mempertahankannya beda lagi pertanyaannya kalau rapornya tadi semua hijau ini kan rapornya masih ada yang merah hasil akhirnya seperti itu jadi penting sekali dilakukan penelitian-penelitian terkait ruang terbuka pabrik karena banyak penyimpangan banyak penyimpangan pemanfaatan ruang terbuka pabrik sebagai contoh kalau pernah dengan ruang pabrik yang diprivatisasi itu juga ada jadi misalnya kalau kita di jalan terutama kalau saya di permukiman saya itu kan diganggang di jalan sempit begitu ya jadi kalau orang pengantin aja pengantin atau akikahan gitu nah itu kan pada bangun tenda di jalan gitu ya jadi itu kan yang namanya jadi kalau kita mau lewat mobil atau motor sudah tidak bisa lewat itu kan namanya merampas hak pengguna hanya untuk kepentingan satu keluarga saja jadi perlu dikaji juga itu nah pada saat melakukan penelitian pada saat observasi wawancara kemudian menyebarkan questionnaire itu adalah masa dimana kita bisa melakukan edukasi singkat kepada masyarakat gitu kalau responden kita adalah orang awam non-PWK non-architek gitu bisa kita lakukan bisa kita sedikit-sedikit memberikan arahan memberikan masukan gitu ya misalnya kalau kasusnya observasi GPS ini pada saat melakukan apa bertanya Bapak kenapa cuma 15 menit gitu kenapa cuma 15 menit ada beraktifitas di anjungan ini kalau Bapaknya jawab panas kalian tahu harus jawab apa untuk mengedukasi si Bapak ini ya Pak kekurangan pohon makanya kita harus tanam pohon gitu jangan asal sembarangan tebang pohon gitu jadi ada kesempatan untuk mengedukasi masyarakat juga secara tidak langsung ya jadi penting sekali nak kalau bisa dikatakan memang harus dilakukan secara berkala evaluasi itu harus dilakukan secara berkala ya terutama untuk ruang terbuka publik apalagi di masa pandemi ini saya berharap teman-teman mahasiswa melakukan kajian terhadap ruang terbuka publik atau fasilitas publik yang kinerjanya nanti seperti apa apakah menurun atau bagaimana itu adalah PR kita semua ya gitu mana tadi Renaldi iya bu terima kasih banyak atas jawabannya oke ada lagi moderator oke teman-teman masih ada yang mau bertanya bisa dituliskan di kolom chat atau raise hand mungkin mau bertanya soal pandemi dan kaitannya dengan ruang terbuka publik dimana kita sekarang dilarang gitu untuk ruang terbuka padahal ruang terbuka ini sebenarnya cukup penting untuk ataupun fisik dari masyarakat kota buat saya berarti berarti mungkin suatu saat bisa GPS ini tidak berlaku lagi Budi karena ini bencana pandemi seperti ini atau mungkin dia kayak kurang efektif lagi kurang efektif lagi untuk mengukur suatu suatu kualitas dari ruang publik mungkin bukan GPS ini yang kurang efektif tapi memang kondisi kita saat ini GPS ini masih bisa digunakan tapi mungkin kan hasilnya akan jauh berbeda seperti itu oh iya maksud saya apakah nanti akan ada begitu standar ruang publik yang bagus setelah pandemi misal standarnya itu harus ada tempat cuci tangannya atau tempat jarak tempat duduknya itu berapa meter gitu apakah nanti akan dimodifikasikan lah istilahnya ke GPS ini atau udah patent begini GPS ini memang dari sananya ya kalau itu dua hal yang berbeda kalau yang saya tangkap dari dari WIWI GPS ini dia sudah sudah istilahnya sudah selesai ini anunya variable-variablenya ya memang sudah itu tapi kalau yang kita katakan apakah nanti ada ruang terbuka yang harus menyediakan tempat cuci tangan dan lain-lain menerapkan kesehatan itu adalah penyelesaian dari masalah yang ditemukan dari metode GPSI seperti itu oh iya bu ya paham saya kembalikan ke moderator kak siapa tau masih ada yang ada lagi kak masih ada kak teman-teman dan sampai nanti setelah diskusi ini baru berminculan pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaan tadi berdasarkan yang saya baca itu sebenarnya untuk ruang terbuka publik di tengah pandemi ini juga meskipun ada beberapa orang yang bilang tidak usah keluar rumah tapi suaranya kecil mungkin oh iya ibu menurut saya itu pandemi ini kan event yang meskipun kita belum tahu kapan akan selesai tapi akan ada ujungnya nanti ketika vaksin sudah ditemukan dan lain-lain jadi mungkin dari event pandemi ini akan ada nanti lahir teori baru mungkin GPSI 2.0 untuk memasukkan variable-variable jarak dan lain-lain kita lihat saja nanti itu PR kita semua iya karena saya lihat di luar itu justru semenjak pandemi ini pemanfaatan ruang terbuka publik itu meningkat karena orang-orang stress di rumah butuh jalan-jalan cuma mungkin lebih ke mitigasi pandemi ini jadi bagaimana caranya nanti pemerintahnya atur penggunaan ruang publiknya mungkin seperti tadi dikasih pengaturan jarak-jarak atau supaya diatur seringkan rupa supaya orang tetap diaktifitas di ruang terbuka publik tapi tetap memperhatikan social distancing juga Kak Tabe ada yang raise hand oh ya silahkan aud dan SM lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan terima kasih banyak ibu atas materi yang telah disampaikan cukup menarik masih terkait tanggapan dari saudari ibu ibu terkait GPC itu sendiri jadi jadi semisal ibu apakah fleksibilitas dari GPC itu sendiri dapat berubah suaranya agak agak kecil nak apakah fleksibilitas dari GPC itu sendiri ibu dapat berubah atau memang telah patent dan apakah itu juga berlaku pada indeks-indeks yang lain secara general dan juga ibu ketika kita berbicara terkait ruang terbuka kita berbicara terkait urban design maupun secara rinci berbicara tentang arsitektur landscape jadi apakah GPC itu sendiri ibu di masa yang akan datang ketika diintegrasikan dengan suatu penelitian penelitian terkait apa arsitektur landscape dan menghasilkan suatu indeks baru apakah itu bisa memungkinkan terjadi misal GPC menyatakan bahwa intensitas di ruang terbuka itu dihasilkan dari ruang terbuka yang seperti ini rancangan desain seperti ini apakah itu memungkinkan ketika kedua hal tersebut menghasilkan suatu kalau ada perubahan sepertinya tidak lagi tapi kalau ada metode baru itu amat sangat mungkin terjadi jadi mungkin kalau ada variable-variable baru yang ditemukan yang namanya bukan mungkin GPSI lagi tadi yang dibilang sama Nabila GPSI session 2 atau GPSI 4.0 atau apapun itu jadi ya teori memang bisa berkembang itu sudah bisa berkembang cuma kalau GPSI ini kan sudah sudah ditetapkan nih istilahnya kalaupun ada tambahan atau ada temuan variable baru itu adalah metode baru nih bukan jadi jadi GPSI lain lagi gitu namanya metode apa gitu dengan file-variable yang berbeda seperti itu Audi gimana Audi Audi iya baik terima kasih atas jawabannya cukup jelas oke terima kasih teman-teman masih ada yang ingin bertanya waktunya masih banyak jadi masih bisa untuk bertanya mungkin ditunjuk kali kak ya atau kalau sudah tidak ada mungkin kita sekarang sesi dokumentasi saja ya oh iya boleh kak boleh boleh silahkan moderator silahkan ya mana kameranya semua giliran mau foto pada muncul aja ya oke 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 ya ya terima kasih kak moderator ini ada tiga 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 apa ya tiga slide ya jadi saya menghitungnya tiga kali ya teman-temannya oke yang pertama siap-siap satu dua tiga oke slide kedua satu dua tiga banyak yang sudah aktif kameranya ya oke yang terakhir teman-teman satu dua tiga oke terima kasih oke baik terima kasih waktunya Ibu Aliyah dan teman-teman sudah mau mengikuti terima kasih terima kasih banyak Bu jadi kesimpulan dari hari ini yaitu sebenarnya ruang terbuka publik itu punya empat punya tiga variable yang sangat penting yaitu terutama ada responsif demokratis dan meaningful ya mungkin itu saja diskusi kita hari ini terima kasih banyak atas waktunya sehat selalu teman-teman dan selalu semangat menjalani kuliah online ini jangan kapok-kapok ikut logika nanti akan ada lagi oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu mungkin ada yang mau disampaikan Bu tetap sehat tetap semangat jaga kesehatannya angkatan 2020 kita ketemu hari Senin di kelas studio pemetaan A kelas A oke terima kasih banyak Bu sehat-sehat Bu mungkin sehat-sehat Bu sehat-sehat Bu sehat-sehat Bu sehat-sehat Bu amin amin terima kasih Bu saya izin live meeting ya live group ya ya Bu Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Assalamualaikum 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 Terima kasih.